Jumlah penduduk di Indonesia dikabarkan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045. Dan dibilang mempunyai bonus demografi, di mana populasi masyarakatnya akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Bahagia gak denger ini? Bahagia. Tapi pertanyaan besarnya, produktif di mana? Apakah ada industri yang bisa menyerap tenaga kerja sebegitu ekstrimnya? Secara teorisi ada, yaitu industri padat karya. Tapi dengan ada berita kiri kanan, industri padat karya tutup. PHK masal. Dan itu yang gue pengen bahas di video ini. Apakah di tahun 2045 masih ada industri padat karya? Terinspirasikan oleh video ini, di mana diberitahukan salah satu industri yang menyerap tenaga kerja dengan ekstrim, yaitu industri garman dan tekstil akan segera musnah. Sebelum gue mulai videonya, gue rekamendasiin kalian untuk nonton video ini dulu biar dapet konteksnya. Tapi secara makro, bapak ini bilang bahwa industri tekstil dan garman sudah mulai mati, aka sunset industry. Dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, akan membuat Indonesia bergantung dengan barang-barang dari China. So, kita mulai aja. Pertama, gue ada beberapa hal yang gue kagak setuju, tapi sangat minor sih. Tapi ada satu banget yang bener ganggu gue banget. Yaitu adalah definisi industri padat karya. Secara plak-plak merupakan kegiatan membangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Menggunakan tenaga manusia dalam jumlah besar. Kalau berdasarkan definisi tersebut, industri tekstil itu bisa dibilang industri padat modal. Karena beli mesinnya itu bener-bener mahal, guys. Dan untuk mendapatkan outputnya, yaitu kainnya, lebih dibutuhkan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia. Walaupun gue tahu industri tekstil dan industri garman, pakaian jadi, itu sangat berkorelasi. Dimana dari kapas, dijadikan tekstil, dan akhirnya dijadikan garman. Banyak banget pabrik-pabrik tekstil yang ekspansi ke garman, dan banyak juga pabrik-pabrik garman yang ekspansi ke tekstil. Fungsi apa? Untuk bisa mendapatkan efisiensi. Dan akhirnya bisa bersaing dengan pasar global. Narasi yang umum terhadap matinya industri garman dan tekstil ini adalah karena China. Kagak sesimpel itu sih. Pabrik-pabrik yang ada di berita tutup ini, semuanya tuh orientasinya adalah ekspor. Faktor utama yang mereka PHK masal atau bahkan sampai tutup, karena mereka tidak bisa mendapatkan efisiensi yang sama seperti di China. Alhasil, jadi harganya itu lebih mahal. Jadi tidak bisa bersaing dengan pasar global. Pasti di sini ada yang nanya, definisi efisien apa nih, bro? Jadi di dunia pabrik, ada yang namanya itu lead time. Durasi antara dimulainya sebuah proses hingga proses tersebut berakhir. Simulasi seperti ini. Di hari H, ada orang kasih kalian order. Di H plus 30, kalian berhasil mengirim produk tersebut. Berarti lead time-nya adalah 30 hari. Jadi contoh, output dari pabrik kemeja di Indonesia bisa sampai 100 per jam. Sedangkan di China, 200 per jam. Dari situ kita tahu dong, berarti China itu lebih efisien dibandingkan di Indonesia. Alhasil, lead time-nya pun lebih pendek dibandingkan kita. Jadi bayar-bayar yang menaruh order di China, ya lebih happy dong. Gue taruh order, 2 minggu kemudian udah dapet barangnya. Dan kita belum ngomongin letak geografis China dibandingkan Indonesia. Kalian coba bayangin deh kalau misalnya kalian itu bayar dari Amerika. Terlepas dari politik, pasti kalian lebih senang taruh di China kan? Lebih dekat dibandingkan taruh di Indonesia, lebih jauh. Karena kedekatan ini, logistiknya juga pasti lebih murah dong. Mungkin di sini ada yang bingung, kenapa ya bayar-bayar di dunia barat ini mau cepet-cepet? Gue perkenalkan dengan yang namanya Fast Fashion. Dimana dipopularkan oleh perusahaan ini. Namanya Inditex. Dengan brand yang namanya Zara. Baru aja ada di fashion show, eh satu bulan kemudian udah ada di toko. Ini sangat menarik buat orang-orang yang pengen memperlihatkan mereka punya status sosial dengan mereka punya baju yang ganti-ganti terus. Yang stylish. Pasti sangat menarik. Gue mendidukung dengan perkembangan teknologi yang bikin kita lebih impulsif lagi. Yaitu media sosial. Karena kita harus membuat pencitraan kita di media sosial ini baju salah satu indikator utama untuk memperlihatkan kita punya status sosial kita lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Dan sekarang pun ada brand baru yang mencoba menyanyi Zara. Namanya adalah Shin. Dimana diklaim bisa lebih cepat dibandingkan Zara karena Shin tidak butuh toko. Hanya online doang. Jadi lead time barang tersebut dari placing order, dari pabrik, menuju ready to sell, layak diperjual belikan, itu sangat cepat. Dan itu kenapa bayar-bayar di dunia barat itu sangat peduli dengan yang namanya lead time. Semakin cepat mereka jualan, semakin cepat juga mereka bisa mendapatkan uang. Tapi yang bikin industri garmen ini menarik, pabrik-pabrik garmen ini harga tiap tahunnya mempunyai ekspektasi untuk makin turun. Sangat unik kan? Dimana orang-orang tahu kalau misalkan tahun ke tahun harga ini naik. Sedangkan di garmen, pakaian jadi, di ekspektasi untuk turun. Karena mereka berasa semakin lama harusnya semakin efisien. Semakin efisien artinya ada penurunan cost dong. Modal untuk bikin baju kagak semahal itu dong. Dimana kalau kita buka komponen-komponen modal baju secara jenerik, ada fabric, CMT, cut, make, and trims, atau bahasa umumnya jasa jahit, dan aksesoris. Harga yang kagak bisa diganggu-gugat ya pasti fabric, kain, dan aksesoris. Itu kan udah pasi kan? Itu udah plek harganya sekian sesuai dengan harga komoditas kapas pada saat itu. Tapi kalau jasa, jasa jahit, semua orang kan bisa jahit kan? Makanya lo harus turun. Kalau misalkan lo kagak bisa lebih murah lagi, gue kasih ordernya ke tempat lain nih. Dan jasa itu komponen terbesarnya apa sih? Gaji. Dan gaji akan selalu naik kan, tapi mereka expect akan turun. Karena kalau kagak turun, mereka akan memindahkan ordernya ke negara lain yang bisa memenuhi mereka punya target. So, bukan karena bahan bakunya yang mahal. Contoh di negara kita ada kebijakan Kite, kebutuhan impor, tujuan ekspor. Ada juga KB, kawasan berikat, untuk ngebantu harga raw material yang sudah dinominasikan oleh bayar luar negeri untuk ambil dari China. Dengan ada kebijakan ini, akhirnya mengebuat pabrik-pabrik garment itu lebih mudah lagi. Karena kita tahu, harganya masih bisa sama nih. Tapi begitu negosiasi ke harga jasa jahitnya, kalau misalkan sama aja sama China, pasti mereka bilang, mendingan gue taruh di China, lebih cepat sampai ke gue punya pelabuhan dibandingkan gue taruh di Indonesia. Belum kita ngomongin, ya makin jauh, amet-amet kenapa-napa, ya bisa kenapa-napa kan. Kalau di China bisa lebih deket. Mungkin kalian di sini ada yang bingung. Bro, di China gue google UMNnya lebih tinggi. Berarti komponen jasa jahitnya harusnya lebih mahal lagi dong bro. Gimana caranya mereka bisa lebih murah dibandingkan kita? Gue perkenalkan yang namanya SMV. Standard Minute Value. Seberapa lama satu proses itu selesai? Contoh jahit manset berapa detik? Contoh jahit plaket berapa detik? Setiap proses ini jauh lebih efisien dibandingkan penjahit di Indonesia. Karena SMV inilah akhirnya jasa jahit kita itu lebih mahal dibandingkan di China. Ngomong mudahnya seperti ini, kalian pakai topi Amerika ya. Kalian itu bayar di Amerika. Kalian mau menaruh order mendingan di China atau di Indonesia. Kalau misalkan asumsi harganya sama. Jelasnya mendingan di China dong. Terlepas dari segala politik. Dan Amerika Serikat berasal data BPS udah lebih dari 50% dari total volume ekspor pakaian jadi kita. Ya kalau dia udah kagak mau taruh order di sini, ya pasti goyang pabrik-pabrik di Indonesia. Ya pasti goyang juga volume ekspornya kita. Dan seberapa goyang sih? Salah satu perusahaan TBK di dunia textile dan garment ini, year over year-nya dalam waktu setahun mendapatkan pengurangan penjualan lebih dari 50%. Sangat wajar kalau misalkan nilai ekspor kita juga dibilang turun sampai 20%. Dan ini juga bisa kita makrokan terhadap kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Dimana mereka lagi resesi dan FED naikin interest rate. Alhasil membuat orang itu taruh duit di bank dan tidak begitu konsumtif. Contohnya ini pas kenalan gue kerja di Amerika, dia bilang barang-barangnya kagak ada yang gerak. Tapi ini semua kagak relevan kalau misalkan kita tetap kagak bisa mengalahkan efisiensi di negara China. Tapi bro, gak mungkin dong China se-efisien itu terus bro? Masa iya sih harga WMR setinggi itu terus dia masih bisa lebih efisien dibandingkan kita? Yes, di ekonomi ada hukum yang namanya the law of diminishing return. Dimana mau semakin produktifnya kalian, akan ada satu titik kalian itu plateau. Jadi stagnan. Cuali ada terobosan teknologi AI yang mendedak bisa bikin bantu ngejahit ya. Ya itu gue rasa kejauhan lah gitu ngomongnya. Balik kalau misalkan kita simulasi, WMR di China itu naiknya drastis. Pemilik garment dan textile di China pasti kagak mungkin tinggal diam. Mereka akhirnya ekspansi. Tapi mereka ekspansi kagak cuma di dalam China dong, bahkan keluar China. Contoh ke Vietnam, ke Indonesia, atau bahkan ke Ethiopia. Pertanyaannya apakah negara kita mau menyambut ekspansi tersebut? Karena ngomong apa adanya, sentimen-sentimen orang luar negeri terhadap Indonesia bisa dibilang sentimennya itu negatif. Pertama, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, sumber daya manusia kita itu bisa dibilang malas. Belum kalau kita ngomongin hari liburnya itu banyak banget. Dan belum kalau kita ngomongin kita punya instansi di negara tercinta kita itu banyak pol juga. Dari Ormas sampai ke Serikat Buruh. Dan kalau misalkan kalian ingat, baru-baru ini dikonfirmasi, pabrik Tesla tidak jadi masuk ke Indonesia. Dimana menurut gue sangat masuk ke akal. Karena orang terkaya di dunia, yaitu yang punya Tesla, Elon Musk, dia itu direportasi tidak suka dengan Union, yaitu Serikat Pekerja. So, balik ke pertanyaan terbesar di video ini. Apakah industri tekstil ataupun garment adalah sunset industry? Dimana ngomong apa adanya, industri ini sudah dibilang sunset dari 20 tahun lalu. Tapi masih ada aja kan? Karena semua orang butuh yang namanya itu baju. Terutama pasar lokal, yang levelnya itu home industry. Masih ada aja kan terus ya? Yang bahayanya adalah yang orientasinya ekspor. Dimana kalau misalkan orientasinya ekspor, kuantitas ordernya juga lebih ekstrim kan? Alhasil dibutuhkan banyak banget tangan untuk jahit. Alhasil, penyerapan sumber daya tenaga kerjanya lebih ekstrim lagi. Tapi kalau misalkan cuma pasar lokal, jelasnya tidak bisa menyerap tenaga kerja se-ekstrim orientasi ekspor. Karena menurut gue situasi sangat kompleks ya. Kita udah lihat beberapa brand-brand Indonesia pun malah mengimpor mereka punya pakaian jadi ke Indonesia. Karena mereka berasa bahwa pabrik-pabrik di Indonesia ini tidak kooperatif. Ada yang namanya itu MOQ, Minimum Order Quantity. Dimana saat kalian pengen order, tapi itu kuantitas itu sangat minim banget. Dimana pabrik-pabrik besar ini pasti kagak mau dong terima order cuma 100 pieces. Alhasil, buat brand-brand lokal di Indonesia yang tidak begitu besar volumenya, pasti maunya order cuma 1 lusin, 2 lusin. Pasti pabrik-pabrik nolak dong ya. Makanya mendingan mereka impor. Solusinya apa? Menurut gue pasti butuh bantuan pemerintah. Yang bisa membantu efisiensi SDM yang membuat harga Indo bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain. Karena kalian bayangin, kalau misalnya kalian punya duit 50M, apakah kalian mau buka pabrik lagi? Investasi modalnya tuh udah lumayan banget. Belum kalau kita ngomongin pabrik tekstil, ROI-nya bisa sampai 10 tahun. Cari order susah ngemis-ngemis ke Amerika Serikat, terus abis itu malah dibandingkan ke negara-negara lain. Terus di negara sendiri harus ribut sama instansi kiri, ribut sama instansi kanan. Ya, ngapain gue buka pabrik bro? Mendingan gue buka restoran. Buat kalian yang disini juga ada praktisi industri garment dan tekstil, gue mau buka kolom komentar untuk kita diskusi terbuka. Itu aja video essay gue hari ini. Next, kalian pengen gue ngomongin apa? Juga tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nggak notifnya, share ke temen kalian. and I'll see you in next video. Salam kreatif! Dari pabrik yang lain, saya udah lama, kerja di mana-mana, tapi paling enak pesan-pesan. Dilahirkan di sini, terus bangga dengan kebudayaannya, bangga dengan koknya produk-produk Indonesia yang digirim keluar negeri itu bangga banget bisa berada di luar negeri dari Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.